Banyak pertanyaan masuk di channel saya mengenai tupi dan saya akan memberikan di sesi video ini untuk supaya customer atau calon customer orang-orang teman-teman yang pengen mengetahui mengenai tupi akan bisa lebih paham dengan penjelasan saya di Oke poin pertama itu apa itu hair replacement atau tupi nah hair replacement ini adalah sebetulnya seperti wig yang terbuat dari rambut asli rambut asli manusia ya seperti yang saya pakai ini bukan sintetis tapi dia rambut asli manusia yang dibikin ditanam di bahan kulit yang tipis Nah kulitnya sendiri ada bermacam-macam ada yang berpori ada yang tidak berpori tapi tipis banyak hal yang mengenai tupi ini Jenisnya itu beragam ya tergantung kebutuhan kesukaan kenyamanan itu berbeda-beda tergantung kebutuhan customer masing-masing nah bahannya itu kalau bahannya sendiri biasanya terdiri dari dua ya ada yang terbuat dari jaring poinnya ya jaring itu artinya berpori di bahannya itu kulitnya ada lubang jadi udara bisa masuk air bisa masuk menggunakan bahan silikon artinya dia seperti plastik tapi sangat tipis ringan sekali jadi prosesnya dibuat supaya dia nanti tupi itu dibikin supaya nanti terlihat nampak nyata saat tertanam di kepala kita nah oke saya kasih contohnya nih ini untuk bahan tupi yang jaring ya artinya disini di lingkaran di dalam ini berlubang berpori air bisa masuk udara bisa masuk dan depan bagian depan forehead ini ini adalah jaring juga yang terbuat dari jaring yang sangat tipis supaya di bagian depan ini bisa terlihat natural nggak seperti tupi-tupi yang murah yang hanya seperti garis gitu saja tapi nanti setelah saat di style di atas itu sangat kaku dan terlihat palsu terlihat fake nah sedangkan kalau yang bahan jaring seperti ini dia terlihat sangat natural seperti yang saya pakai video untuk kepala butak asli saya nanti bisa dilihat di foto ini ataupun teman-teman bisa lihat di video saya saat pemotongan saat pemakaian pemasangan tupi gitu ya nah ini keunggulan dari bahan material ini itu memang secara pemakaian sehari-hari lebih nyaman karena berlubang jadi dia tidak panas dan air bisa masuk untuk teman-teman yang muslim mungkin membutuhkan saat sholat air bisa masuk ke atas kepala ke dalam artinya ke dalam kepala ya nah bahan jaring ini sangat natural bisa dilihat ya ini nah ini setelah ini nanti depan dipotong jadinya akan jadi seperti ini ini topeng bahan ini ini salah satu contoh topeng yang berbahan jaring nah sedangkan untuk yang bahan silikon ini ini sangat ringan ringan sekali dan sangat tipis jadi saat dipakai itu sangat-sangat tak terasa karena gramasinya sangat-sangat ringan dan dipakai itu juga dia sangat-sangat natural nih depannya juga akan sangat natural kalau teman-teman bisa pengen lihat hasil pemasangan topeng yang hasil kolon ini teman-teman bisa lihat di website saya di www.jeffinstanhair.com itu di foto pernikahan saya itu ada foto pernikahan saya dengan istri saya saya memakai topeng yang kejahatan ini sangat ringan sangat elastis dan untuk foto-foto itu sangat terlihat natural dan sangat nyaman hanya memang panas untuk customer yang menggunakan ini di daerah panas sering beri keringat itu memang tidak enak terima kasih terima kasih